Kita berhatikan informasi lain, program teks amnesti atau pengampunan pajak akan berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang. Untuk mengingatkan hal itu Presiden Joko Widodo pun terjun langsung untuk melakukan sosialisasi kepada ribuan pengusaha dari Bali dan Nusa Tenggara. Perpanjangan waktu untuk pembayaran teks amnesti atau pengampunan pajak sampai saat ini masih terus disosialisasikan oleh pemerintah. Bahkan Presiden Joko Widodo pun terjun langsung untuk mensosialisasikan teks amnesti pada ribuan pengusaha asal Bali dan Nusa Tenggara di Bali Nusa II Convention Center Rabu sore kemarin. Pada sosialisasi ini hadir pula Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani beserta beberapa Menteri Kabinet Kerja dan Tampak Pula Gubernur Bali, juga beberapa bupati yang hadir memenuhi undangan. Pada sosialisasinya Presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menduduki peringkat ketiga se-asia setelah program teks amnesti ini dijalankan. Program teks amnesti ini pun menjadi program pengampunan pajak tersukses di dunia dibanding beberapa negara yang telah menyelenggarakannya. Dari total 20,17 juta wajib pajak yang ditergetkan, masih terhitung 481.781 atau hanya sekitar 2,5 persen wajib pajak yang mengikuti program teks amnesti ini. Untuk itu, melalui sosialisasi ini, Presiden berharap setiap wajib pajak sadar akan pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan negara. Ciri sekali, masih 2,5 persen. Bayangkan, bayangkan kalau separuh saja dari wajib pajak kita nih ikutek amnesti. Tidak perlu pinjem-pinjem uang dari luar, tidak perlu kita rebutan investasi, tidak perlu kita rebutan arus uang masuk, tidak perlu. Oleh sebab itu, kenapa saya turun sendiri untuk menyadarkan kita semuanya betapa pentingnya uang-uang itu bagi negara. Penting sekali, sangat penting sekali. Baik untuk membangun infrastruktur, membangun industri, membangun pertanian kita, membangun perkebunan kita, semuanya. Dalam penerapan teks amnesti, selama ini mengacu pada tujuan ekonomi Indonesia untuk membawa masyarakat adil dan makbur. Mengingat teks amnesti adalah undang-undang pengampunan pajak paling murah hati, maka dengan adanya sosialisasi ini tidak hanya Presiden, Menteri Keuangan pun berharap agar seluruh pengusaha yang hadir sadar dan mau untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Vera Jenvia, Dewa Friana melaporkan untuk NET.